Itu memang dikenal dengan daerah konflik Tapi konfliknya dulu tidak di kemukiman Tidak di kota, di pergunungan Halo teman-teman semua, selamat pagi Apa kabar? Balik lagi di channelnya Denny Dan hari ini aku hari keberapa ya? Hari keempat ada di Provinsi Aceh Nah kalau kemarin kita udah ikutin etapa 1 Turda Aceh Itu hari Sabtu dan ini hari Minggu itu masih hari free Karena etapa kedua hari Senin Hari Senin ini tanggal merah ya Nah karena ini hari free dan aku gak mau nyanyain kesempatan Mumpung ada di sini Jadi aku mau goes ikutan sama komunitas Roadbike Aceh Iya Roadbike Aceh Ini salah satu komunitas yang ada di Aceh Komunitas Roadbike Jadi kita mau ikutan mereka buat goes Gak tau ini titik kumpulnya katanya dekat sama hotel Ini aku di hotel Kiriat Jadi kita ikuti keseruan bareng Roadbike Aceh Tonton sampai selesai ya Oke teman-teman ini kita bareng sama Dok Masri Halo Lagi prepare beliaunya Nah dan ternyata titik kumpulnya ini dekat sama hotel Jadi kayak sebelahnya doang Jadi kita bisa rada nyantai gitu Ini dia anak-anak Roadbike Aceh Pagi Bang Pagi Ini dokter Pak Ceri Pagi Kumpang ikut latihan Iya Ini kalau kalian lihat ini jam setengah tujuh Ini mirip kayak setengah enam di Semarang ya Karena ini di Aceh itu sisi barat ya Iya Jadi matahari terbit duluan Eh telat malahan ya Terbit telat teman-teman Nah ini kita mau start Dikumpulin baris dulu Berasa mau start race ini Rame 40 ada kayaknya ya Lebih Lebih ya 50-an guys Luar biasa Keren banget Masjid Aceh Wah luar biasa Keren banget Keren teman-teman Gede banget Wow Wow Selesai Gowes gitu Ngopi atau langsung pulang Pak? Selesai Ngopi dulu kita Ngopi dulu ya Habis makan aja ngopi Apalagi habis gowes ya Tanpa gowes kalau tidak ngopi Tanpa gowes? Yang penting ngopinya kalau gitu Ini Ini Ketua dari RBA Siapa Pak? Maaf tadi belum itu Pak Zainal Abidin Pak Zainal Abidin Pak Zainal Abidin Ya Buat Pergilah Pergilah Mantap Cinta disini Mau ke RBA Gowes 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 Kita jalan 10 km dari Titik Kumpul, hal yang aku rasain, jalannya lebih halus dari Pantura, dari Semarang, walaupun ini katanya masih hitungannya kasar ya Pak ya di sini ya? Pasti ada yang lebih halus berarti, luar biasa, nah ini enak banget buat latihan nih guys, anginya kencang tapi saya rasa-rasa di PIK, nah ini versinya kuat kali ya dari tadi, nggak digantiin, stop. Wah guys ada kebun nyebrang, ada kebun nyebrang, eh balik lagi dia. Hati-hati ditabrak. Ini mirip di Labuan Bajo Pak, kambing, sapi itu tiba-tiba nyebrang, kaget tuh. Nah ini persiapan purban ya. Purban ya. Hati-hati. 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 Ya teman-teman jawabnya harus ke sini ya. Iya dong. Mantap. Hati-hati. 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 Panjang lah tanya ternyata. Ini ada pabrik semen sebelah kiri gede banget. Semen Andalus. Polisi bangunan Andalus. Polisi bangunan Andalus. Oh ini kalau kecacar sendirian lumayan juga ya. Kenapa? Kalau kecacar sendirian anginnya lumayan lah. Anginnya kenceng soalnya? Iya. Kalau di Soda gimana? Semarang? Lumayan. Pantura kenceng juga. Oh oke. Oh laut coy. Wah di sini berpencar. Pertemanan dipisahkan oleh Tanjakan ini ceritanya. Ayo. Wah keren banget sih ini. Viewnya top. Ayo. E-dance view nya yang bagus banget. Mantap. Yo yo Baiklah 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 Terima kasih telah menonton 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 sudah berangkat ke Surabaya ya ikutan beromong jadi aslinya mana aslinya Suang Jawa Barat waduh orang Sunda udah nyangkut sama orang sini gimana kesan-kesan berarti berapa puluh tahun udah tinggal sini saya 2006 14 16 ya gimana rasanya ah betah betah ya luar biasa sampai anaknya tiga anak tiga cewek semua main sepedahan baru dua tahun Oh selesai dua tahun kenapa juga apa buju galak bahaya itu ya semoga itu pak Oktober Oktober Tour de Gayo semoga bisa ikutan pasti khusus omahyo sukses semoga bisa obrak-abrik ini kelas berapa nih ikutnya tiga Master A ya Master A harusnya sekelas tapi saya nggak dapet slot iya makanya harusnya minta sama itu Oke kita habis ini mau ngopi nih teman-teman itulah keseruan gue sehari ini bareng road bike Aceh dan aku nggak nyangka ternyata mereka banyak banget dan mereka ramah banget dan slogannya itu yang penting kopi kopi dan kopi ya berarti memang orang Aceh itu terkenal dengan orang yang cinta kopi ya wajar juga karena di daerah Gayo itu salah satu penghasil kopi terbaik atau terbanyak di dunia Oke teman-teman jadi itu keseruan kami Gowes ke arah selatan ya menyusuri pantai dan besok bakal Gowes yang sebenarnya yang lombak di event turda Aceh etapa yang kedua Oke teman-teman sekali aku ucapin makasih buat segenap member dan pak ketua dari road bike Aceh udah nemenin terima kasih juga terakhiran kopinya ditunggu kalau mau main ke Semarang dan buat kalian yang di Jawa yang di Jawa Tengah dimanapun lah ya kalau main ke Aceh kalian bisa kontak road bike Aceh bisa minta mereka temenin dan dijamin Oke teman-teman kalau ada pertanyaan dan saran langsung untuk komentar sampai jumpa di video berikutnya tetap saya dan tetap semangat selamat menikmati selamat menikmati